Google dulu meluncurkan proyek Android One yang menargetkan kalangan kelas bawah, terutama di negara berkembang yang memakai feature phone. HP Android One intinya seperti versi murah dari Nexus yang menawarkan pengalaman pure Android. Nah, Nexus yang punya harga kelas menengah tapi spek kelas atas, sayangnya sudah tergantikan oleh Pixel. Dan HP Android One juga tidak terdengar lagi gemanya. Sampai tiba-tiba ada berita yang mengejutkan saya, yaitu Xiaomi dan Google bekerja sama untuk proyek Android One. Dan lahirlah ini, Xiaomi Mi A1. Saya sangat excited dengan HP ini, tapi apakah HP ini mampu memenuhi ekspektasi saya? Berbeda dengan Android One generasi pertama yang desain dan hardware-nya sudah ditentukan oleh Google, generasi kali ini keduanya ditentukan oleh brand. Nah, Mi A1 ini pada dasarnya menggunakan desain Mi 5X. Saat melihat desain belakangnya, untuk HP harga 3,1 juta sih terlihat mewah ya. Build quality-nya juga bagus. Nggak heran karena bodinya terbuat dari bahan full metal, walau feels-nya nggak sekoko Mi 5S metal-nya. Yang nggak bisa dibung ke kiri, bagian belakang HP ini mirip dengan iPhone 7 Plus. Faktor utamanya mungkin karena desain garis antenanya ya. Tapi HP yang mirip dengan 7 Plus nggak cuma Mi A1 sih. Terus posisi kamera dan flash-nya juga sedikit berbeda. Dan yang bikin beda juga fingerprint-nya ada di belakang. Kinerja fingerprint-nya menurut saya lumayan cepat ya. Terus kayak di Pixel, ada gesture di fingerprint-nya untuk buka notifikasi sinbar. Nah, kalau kita ke bagian depannya, kelihatan kalau ini HP Xiaomi. Terutama karena tombol kapasitifnya. Dan tombolnya ini dilengkapi dengan backlight ya. Kaca depannya udah pake 2,5D dan di bagian samping depan dilapis silis metal yang bikin kelihatan cakep. Layar Mi A1 berukuran 5,5 inch. Resolusinya Full HD dan memakai panel LTPS. Layarnya menurut saya tajam dan cukup terang. Viewing angle-nya juga baik. Kontras dan saturasinya nggak terlalu tinggi ya. Ini sih tergantung selera. Tapi kalau terbiasa dengan layar yang cukup vivid, layar HP ini bakal terasa sedikit washout. Sedikit doang ya. Oh iya, yang cukup menarik, saya menemukan settingan untuk memakai sRGB Color Mode di Developer Option. Tapi pas saya nyalain, dia akan otomatis mati lagi. Terus ada Face Unlock bawaan Pure Android juga. Dan kinerjanya menurut saya baik. Mi A1 memakai prosesor favorit kelas menengah yaitu Snapdragon 625. Ditemani dengan RAM yang besar yaitu 4GB dan GPU Adreno 505. ROMnya cukup besar yaitu 64GB dan masih bisa diekspansi tapi slotnya hybrid ya. HP ini kalau dipakai main game brand seperti Iron Blade, performanya mirip dengan HP lain dengan SOC yang sama ya. Di grafis tinggi masih playable walau frame ratenya nggak mulus. Main Asphalt 8 cukup mulus di grafis tinggi dan stage dengan visual yang kaya. Buka tutup aplikasi, multitasking, dan split screen juga berjalan cukup mulus. Yang sangat menarik adalah penggunaan Pure Android di HP ini, yang menurut saya sangat berpengaruh ke performa, karena menjadi lebih endeng dari MIUI biasanya. Versi Android yang dipakai sampai saat ini masih dinuga 7.1.2, tapi dijanjikan akan mendapatkan Oreo di akhir tahun ini. Dan yang penting juga, HP ini dijanjikan dapat Android P. Dan saya berharap sih dalam 2 tahun masih dikasih update, jadi semoga Android Q dapat juga ya. Tapi Android One kali ini sedikit berbeda, karena memang tidak 100% Pure Android. Masih ada ciri khas dari Xiaomi-nya di HP ini, salah satunya yaitu di aplikasi kameranya. Mungkin karena aplikasi kamera dari Google memang belum mendukung dual cam setup. Seperti biasa, tampilan UI kamera Xiaomi memang cukup simple. Tetapi fiturnya di sini cukup banyak, beda dengan Google kamera yang sedikit. Autofocus-nya menggunakan PDF, dan performanya menurut saya lumayan cepat. Ada mode manual juga yang pengaturannya sangat lengkap, termasuk pilihan lensa. Nah, di mode auto ada icon zoom, yang bisa up to 10x zoom tapi digital. Kalau optical zoom-nya hanya 2x. Jadi selain program Android One, fitur utama dari Mi A1 ini adalah dual cam setup-nya yang ada di belakang. Xiaomi pun menyebutnya dengan flagship dual camera. Kamera utama beresolusi 12MP ini punya ukuran piksel 1,25 micron, cukup besar untuk ukuran kamera HP. Kamera keduanya juga beresolusi 12MP dengan ukuran piksel 1 micron. Untuk lensa, kamera wide angle-nya punya focal length 26mm dengan f2.2, lalu kamera tele-nya punya focal length 50mm dengan f2.6. Terus, gimana dengan hasilnya? Sewaktu di outdoor menurut saya tergolong bagus. Detail yang dihasilkan baik. Ketajamannya juga cukup bagus untuk HP di kelasnya. Kontras, warna, dan saturasi menurut saya cukup pas. Lensa tele-nya di outdoor juga menurut saya bagus. Foto yang dihasilkan kelihatannya mirip-mirip dengan kamera utamanya. Untuk dynamic lensa sebetulnya menurut saya sudah lumayan oke. Palingan highlight-nya sedikit rendah di bagian shadow-nya. Jadi detail sebetulnya masih ada. Cuma agak under-exposed aja. Untungnya mode HDR-nya menurut saya bisa menghasilkan foto yang baik. Memang agak cukup agresif, tapi saya suka dengan hasilnya. Tapi sayangnya nih, proses mengambil foto HDR-nya cukup lambat ya. Dan nggak ada mode HDR auto. Jadi kita harus nentuin sendiri HDR-nya mau off atau on. Nah, terus di kondisi indoor, kualitasnya agak menurun. Kalau kondisi lighting masih bagus, menurunnya sedikit uang sih. Di kondisi kurang cahaya atau low light, baru cukup terasa menurun. Kelihatannya faktor utamanya sih karena absennya stabilizer baik optical maupun elektronik di kameranya. Yang cukup mengganggu, di low light itu ada ghost atau bayangan. Saya sudah berusaha stabil mungkin dan mencoba berkali-kali mengambil foto yang sama di low light dan cukup sulit mendapatkan foto yang terbebas dari ghosting. Dan ambil foto HDR di low light juga cukup menyiksa ya. Tapi kalau dilihat dari warna dan detailnya, sebetulnya masih cukup terjaga. palingan memang menjadi soft dan noise bermunculan. Tapi itu wajar. Dan sebetulnya mengingat harga HP ini, saya nggak terlalu komplain sih. Menurut saya yang lebih penting itu adalah mode portrait-nya. Nah, gimana dengan mode portrait-nya? Mode portrait-nya ini menurut saya bagus. Apalagi mengingat banderol harganya. Potongan atau masking di sekitar subjek sih saya sering dapat hasil yang cukup rapih ya. Walaupun memang nggak sempurna. Yah, HP high-end aja belum ada yang sempurna. Kadang dapat foto yang masking-nya kurang oke sih. Efek blur-nya juga menurut saya bagus ya. Cakep. Terus bagian foreground dari subjek juga bisa diglur. Yang sedikit disayangkan sih warnanya jadi agak kehijauan. Terus kelihatan dikasih efek beautify. Dan nggak bisa dimatiin kalau kita nggak suka. Masalah warna sih masih bisa diedit. Tapi masalah beautify sulit diedit lagi. Untuk foto subjek selain orang juga masih cukup baik ya. Terus processing setiap ambil foto portrait agak sedikit lama. Jadi setelah ambil satu foto, nggak bisa langsung ambil foto lagi. Ada jeda sedikit sekitar 3 detik. Nah, pas kondisi low light, foto jadi lebih gelap dari kamera utama dan jadi noisy banget. Tapi yang saya kaget, efek blur-nya masih bagus dan masih cukup rapih potongannya. Katanya sih sewaktu pakai mode portrait, kamera utamanya difungsikan oleh Xiaomi untuk mengambil data antara subjek dengan background. Jadi nggak perlu dedicated kamera tambahan lagi untuk itu. Jadi dua kamera belakang punya fungsi 3 in 1. Oh iya, sebetulnya foto zoom-nya nggak selalu pakai optical zoom. Dia akan menyesuaikan kondisi lighting juga. Ya, mirip di iPhone 7 Plus atau Zoom S juga. Tapi kalau ganti ke mode portrait sih pasti akan ganti ke lensa tele-nya. Kamera depannya beresolusi 5MP. Hasilnya menurut saya sih biasa aja. Yang cari HP untuk selfie sebaiknya cari tipe lain aja. Kamera belakangnya bisa merekam video dengan resolusi maksimal 4K 30fps. Ada pilihan Full HD tapi nggak ada pilihan 60fps. Hasil perekaman videonya sebetulnya cukup tajam di kelasnya. Yang agak disayangkan ya absennya stabilizer di HP ini. Bisa merekam slow motion 120fps dengan resolusi 720p juga. Hasil slow motion-nya sih lumayan mulus ya. Tapi ketajamannya biasa aja. Standar HP dengan SoC Snapdragon 625. Oh, yang cukup disayangkan juga, kamera 2 API nggak dibuka ya sama Xiaomi. Jadi nggak bisa pakai aplikasi kamera lain yang punya manual control dan fitur yang banyak. Kalau mau buka sendiri sih bisa, tapi harus di-root dulu. Untuk sensor sebetulnya cukup lengkap. Dan seperti mayoritas HP Xiaomi lainnya, IR Blaster hadir di HP ini. Tapi NFC absen di perangkat ini. Mi E1 disematkan baterai sebesar 3080 mAh. Untuk pemakaian saya masih bisa bertahan dari pagi sampai sekitar jam 7 malam dengan SOT sekitar 5 jam. Port USB-nya udah memakai Type-C. Mi E1 ini tidak mendukung fast charging. Dan untuk mengisi daya dari lowbed hingga full, butuh waktu sekitar 2 jam. Menurut saya masih lumayan cepat ya. Terus speaker HP ini ada di bawah. Kalau dari penjelasan Xiaomi sih sepertinya teknologi audio yang disematkan terdengar cukup canggih ya. Walaupun saya nggak ngerti. Sewaktu saya tes sih kualitasnya lumayan oke. Malah lebih nyaring dan bassnya lebih oke dibandingkan dengan Mi 5S. Nah, apakah HP ini mampu memenuhi ekspektasi saya sebagai ex-Nexus user? Menurut saya cukup memenuhi ekspektasi. Pengalamannya memang nggak 100% sama. Mungkin karena hardware-nya tergolong mid-end ya. Tapi overall untuk HP di harga 3,1 juta menurut saya worth it. Bayangkan, di HP ini ada dual cam setup yang mirip dengan iPhone 7 Plus dan kualitas foto portretnya cukup bisa diadu. Menurut saya dual cam yang berguna ya yang punya lensa berbeda seperti ini sih. Dan yang asik ini pure Android dan performa menjadi jaminan. Terus cocok juga bagi saya yang suka nggak sabar cobain update Android terbaru. Oke, walaupun kelihatannya update masih harus melalui Xiaomi dulu, tapi saya percaya dengan track record Xiaomi yang rajin kasih update ke HP-HP mereka. Terima kasih sudah melakukan waktu untuk menonton video ini. Kalian boleh like atau dislike video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Lalu kalian juga bisa lihat short video, mini review, tips and trick, sample foto dari HP yang kami review, dan sebagainya, dengan memfollow akun sosial media kami di Instagram, Twitter, ataupun Facebook kami. Saya Henki dari Trending Tech pamit dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.